Sebanyak 16 tim sekolah sepak bola mengikuti babak penyisian piala internal umur 11 tahun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Asosiasi Kota Blitar Sabtu Pagi di Stadion Supriadi Kota Blitar. Dari 16 tim ini dibagi menjadi 4 grup dan dilangsungkan selama 2 hari dengan durasi pertandingan 2x15 menit. Dalam pertandingan tersebut, Panitia Pelaksana membagi lapangan Stadion Supriadi menjadi 2 bagian, yakni lapangan bagian utara dan selatan dengan 6 pemain dan 1 penjaga gawang. Dalam regulasi pertandingan ada 6 untuk pergantian pemain, sehingga tim bisa leluasa melakukan rotasi pemain saat pertandingan. Untuk hari ini kompetisi internal, Asko PSSI Kota Blitar kita mulai kita jalankan. Dan hari ini yang kita gelar adalah kelompok umur 11 tahun. Yang diikuti oleh 16 SSB atau 16 tim, kita bagi menjadi 4 grup. Dari masing-masing grup ada 4. Hari ini nanti kita penyisian, baru besok mulai 8 besar sampai final kita terdengarakan besok mulai pagi. Terus untuk SSB ini berasal dari? Semua dari Kota Blitar, anggota Asko PSSI Kota Blitar. Piala internal umur 11 tahun ini diharapkan bisa mencetak pemain-pemain sepak bola yang bermental juara dan mempunyai skill sepak bola di atas rata-rata. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV